Halo internet, BangSkot disini dan welcome back to video Clash of Clans Dan sesuai judul yang kalian baca disini kita akan ngetes Bagaimana sih kekuatan setiap wallbreaker melawan semua level wall Sampai video ini dibuat, wallbreaker level maxnya ada level 7 Dan wall level maxnya disini ada level 12 Jadi kita akan ngetes, tetapi sebelum kita langsung terjun ke lapangan Buat lo yang belum bergabung menjadi para Scotlanders Ayo dong bergabung dengan cara ngeklik tombol berwarna merah Bertulisan subscribe di bawah Agar kalian bisa mendapatkan video yang lebih keren dan menarik setiap harinya Sudah di subscribe? Oke, terima kasih buat para Scotlanders baru yang sudah ngesubscribe Dan ya tanpa berbahasa basi lagi, mari kita langsung ngetes Semua kekuatan wallbreaker melawan semua level wall Oke, yang pertama adalah wallbreaker level 1 Disini ada 7 panel yang masing-masing adalah 7 wallbreaker dengan level yang berbeda Dan nampaknya dengan tembok level 1 ini hanya membutuhkan 1 kali hentakan wallbreaker Dan dapat meratakan semua temboknya Dan menuju level 2 kali ini temboknya lebih batu Mulai pakai batu dan rata-rata juga masih 1 Hanya ada wallbreaker level 1 yang butuh 2 kali sentakan untuk menghancurkan wall Dan iya masih mudah untuk wallbreaker semuanya Sekarang adalah tembok level 3 Batunya udah semakin bagus Udah keren batunya Dah, gak berantakan lagi Dan ya, wallbreakernya banyak yang memiliki kesusahan Level 1 dan level 2 butuh 2 wallbreaker Tetapi yang lainnya masih rata-rata mudah Menuju tembok level 4 kali ini Hanya butuh 2 wallbreaker di level 1 2 wallbreaker level 2 Dan masih 1 wallbreaker level 3 rupanya Dan sesuasanya juga masih 1-1-1 Untuk menghancurkan wall atau tembok level 4 ini Sangatlah luar biasa mudah Dan masih bukan kerjaan yang sulit untuk wallbreaker kita Sekarang adalah tembok level 5 Dan kembali kita lihat Oh, kurang ternyata butuh 3 wallbreaker naik untuk WB level 1 Dan untuk WB level 2 juga sama WB level 3 kita lihat Dan gak, cuma 1 sekarang dia butuh 2 Baru bisa menghancurkan Jadi nambah dari level sebelumnya Dan sama untuk WB level 4 Sementara WB level 5, 6, dan 7 Sepertinya masih sama Masih hanya membutuhkan 1 wallbreaker Yang sekarang adalah tembok level 6 Yang sudah ungu Bukan pink Dan WB level 1 membutuhkan 4 Dan belum hancur 5 ternyata hancurnya Dan kembali level 2 butuhnya 3 Setambah 1 lagi Jadinya 4 butuhnya Dan iya level 3 Butuh 3 Jadi semakin lama Semakin sulit Wallbreaker untuk menghajar wall yang semakin tebal Yaitu wallbreaker level 5 Butuh 2 kali sentakan Tetapi level 6 dan level 7 juga Masih 1-1 Masih strong dengan 1 wallbreaker Next adalah tembok level 7 Tembok level 7 ini ungu Baru yang sekarang ungu Dan agak banyak itu Wallbreaker level 1 yang dibutuhkan Sementara next mana juga level 2 Wallbreaker level 2 yang kali ini juga Membutuhkan banyak sekali WB Level 3 butuh 3 wallbreaker Level 4 Pasangan 2 Wallbreaker cukup Seperti level 5 Tetapi level 6 kembali dibutuhkan 2 WB Akhirnya dan level 7 Masih hanya 1 Level 7 masih strong dengan 1 wallbreaker Menuju tembok level 8 Town Hall 8 kita ini Dan boom Satu buah wallbreaker Tentu tidak cukup Untuk melawan tembok Level 8 Dan iya Masing-masing wallbreaker Masih terus bekerja Dan cukup banyak yang dibutuhkan Untuk level 1 dan level 2 Sepertinya mulai kewalahan Melawan tembok Yang sudah tengkorak ini WB level 3 Sudah 3 dikeluarkan Tetapi butuh 4 Ternyata untuk menghancurkannya Sementara WB level 5 Seperti yang 7-3 Dan lanjut ke WB level 5 Yang bomnya sudah emas Ternyata dia butuh 2 WB level 6 Seperti dia juga butuh 2 Tetapi apakah WB level 7 Boom Masih 1 WB level 7 Masih kuat WB level 7 Masih kuat Maksudnya Meminta maaf Untuk melawan tembok Level 8 Yang selanjutnya Tembok level 9 Dan iya Lihat ini Banyak banget WB level 1 Butuh Banyak pasukan Dari rombongannya Masih ini untuk menghancurkan Wall tersebut WB level 6 Hanya 2 Dan WB level 7 Baru sekarang dibutuhkan 2 WB level 7 Untuk menghancurkan tembok Level 9 Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya adalah tembok Level 10 Dibutuhkan berapa WB Dan iya Keluarga besar Wallbreaker itu Ngancurin tembok level 1 Dan belum cukup Butuh tambahan Untuk menghancurkan Tembok tersebut Gue gak Gak hitung Itu Nanti ada muncul Hitungannya sendiri Level 2 Kembali hampir sama Dengan bom yang berbeda Bomnya sekarang Sudah dilapisi Dengan Apa Mesiu hitam Yang lebih galak Dan WB level 3 Kembali kita lihat juga Sama-sama Semakin lama Semakin banyak WB yang dibutuhkan Untuk menghancurkan tembok Yang semakin mahal Dan semakin keras WB level 5 Si pengebom emas ini Dan seperti 3 Cukup WB level 6 Ternyata membutuhkan 3 juga Dan WB level 7 Masih 2 Masih membutuhkan 2 Wallbreaker Yang sekarang adalah Tembok level 11 Temboknya Max level 10 Dan iya Banyak banget itu WBnya WB level 1 Yang berjibun Masih belum bisa Meratakan tembok tersebut Sangatlah Banyak Dibutuhkan Tembok Dibutuhkan Wallbreaker Untuk Mengbobol Tembok Yang sudah Berlapa-lapa Ini Juga dengan WB level 2 Sama saja Walaupun Beda sedikit Cuman masih Bagi Dibutuhkan WB level 3 Yang sudah Agak besaran Bomnya Ini juga 6 buah WB sudah Dikuarkan 7 WB Dan ternyata Butuh 1 lagi WB untuk Diancurkan Dan Tembok level 4 Semakin sedikit WBnya Tetapi tetap Hitungannya Adalah banyak Boom Baru kita Lihat WB emas Ini 3 Tidak Cukup Untuk Mengebom Wall TH10 Yang sudah Max Butuh 4 Dan level 6 Butuh 3 Dan level 7 Butuh 3 Dia juga Tambah Satu Wall Breaker Tembok level 12 Dan iya Kita lihat ini Banyak sekali Tembok yang max Untuk saat ini Yang hanya Ada beberapa Keping Dan iya Sangatlah tebal WB level 1 Membutuhkan Banyak sekali Hampir setengah Pasukannya Diakerahkan Baru bisa menjebol Berberapa Wall Dan Yak Cus Akhirnya WB level 2 Juga sama Masih butuh Gemah besar Haji Baru bisa menghancurkan Tembok yang Sangatlah putih Dan berlapis Bawahnya emas Saat elegan Kembali WB level 3 Dengan bom Yang sedikit Lebih besar Disitu Dan Tetap Mendapati Kesusahan Yang berarti Baru bisa menjebol WB level 4 Cuman beberapa Sudah 6 Tetapi dia membutuhkan 7 WB baru Hancur WB level 5 Dengan kemasnya 3 tidak cukup 4 tidak cukup Ternyata butuh 5 WB level 5 Dan level 6 Hanya butuh 3 tidak 4 Baru hancur Dan WB level 7 Berapa yang dia butuhkan Hanya 3 Dan iya Itu tadi Semua level Wallbreaker Dan semua level Wall Sudah kita tes Bagaimana Cukup rumit juga Gue ngebuat tesnya Mudah-mudahan Lu suka Dan iya Semoga video ini Bermanfaat Dan kalau misalkan Video ini bermanfaat Jangan lupa Untuk di share Agar temen-temen Cluster kalian Yang lain Bisa tau info Yang menarik Dan bermanfaat Ini Dan iya Sepertinya itu dia Untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Subscribe dan like Karena itu sangat membantu gue Untuk membuat video Yang lebih keren selanjutnya Dan sampai jumpa Di Glass of Clans Selanjutnya Bye-bye Pew-pew